Bahwa Mu'ad Ibn Jabal pada waktu itu beliau dipilih oleh Rasulullah SAW ataupun oleh kaumnya untuk menjadi imam. Jadi kaumnya itu ternyata beliau membaca surat yang begitu panjang. Baik dalam surat maghrib ataupun sholat isya. Jadi panjang sekali bacaannya ketika sholat isya itu. Sehingga orang-orang sebagian itu merasa berat. Karena memang tidak setiap orang sudah selesai urusannya. Ada yang sedang sakit, ada yang memang sedang punya urusan juga. Ada yang sudah tua, ada anak-anak. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kepada Mu'ad Ibn Jabal. Kenapa engkau tidak mengimami mereka dengan membaca surat yang pertama. Nah ini kan dalam riwayat Imam Bukhuri dan Imam Muslim yang dijadikan nama surat. Makanya kalau nama surat al-a'ala itu apa? Surat sabihis marabikal a'ala. Ini dalilnya. Surat asyams namanya apa? Surat wasyamsi wadduhaha. Surat al-layl. Surat wal-layli idha yagshah. Ini riwayat Imam Bukhuri dan Imam Muslim. Surat al-layli idha yagshah.